Siapa yang gak kenal jam tangan yang satu ini? Rolex GMT Master kalau menurut gue adalah satu model Rolex yang paling ikonik selain Submariner. Kenapa Rolex GMT Master ini begitu ikonik dan begitu digemari sama pecinta jam tangan? Kalian mungkin belum tahu atau mungkin sudah ada yang tahu. Salah satu alasannya adalah karena ketidak konsistenan Rolex itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, mari kita kupas. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Satu channel yang bener-bener gue bangun sendiri dan sangat fokus ngebahas hal apapun yang ada di dunia jam tangan atau horologi. Dan seperti biasa bareng sama gue Adrian, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Langsung aja yang lagi gue pake ini adalah salah satu model ikonik dari Rolex, yaitu GMT Master 2. Ini bukan punya gue, kebetulan ada satu customer lux fix yang sangat baik hati minjemin 3 jam tangan sekaligus ke gue. Jadi spesial thanks buat bro Hilman pribadi yang mau minjemin jam tangannya ke gue. Gue pernah cerita sejarah dan perkembangan model ini yaitu Rolex GMT Master di video lama gue, linknya ada di bawah. Makanya sekarang gue lebih pengen bahas kenapa si Rolex GMT Master ini begitu digemari dari sejak awal tahun 1954 sampai dengan model-model barunya yang sekarang masih jadi inceran para kolektor atau para pecinta jam tangan. Nah menurut gue ada 5 alasan kenapa Rolex GMT Master ini sangat digemari. Sekali lagi ini menurut gue, jadi kalau kalian punya pandangan yang lain silahkan taruh aja di kolom komentar oke? Yang pertama, right watch at the right time. Oke salah satu penemuan terbesar dari sejarah manusia adalah pesawat terbang. Gue gak perlu cerita sejarahnya, langsung aja gue skip. Penerbangan komersil pertama tercatat pada tanggal 1 Januari tahun 1914 dari St. Petersburg ke Tempa Airboat Line. Nah dari sejak itu, dari mulai tahun 1950 sampai dengan tahun 1960, penerbangan komersil sangat populer. Di era kemasan dunia penerbangan inilah, Rolex pun masuk dan ngeluarin first GMT Master pada tahun 1954 di model 6542 merespon permintaan pen M Airways buat bikin pilot watch dengan fitur dual time. Makanya seketika model ini sangat digemari dan menjadi tools wajib yang harus dimiliki para pilot. Nah kepopulerannya seketika juga membuat para pecinta jam tangan dari era awal, mulai menjadikan model GMT Master sebagai koleksi wajibnya dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Yang kedua, not everybody love diving, but more people love traveling. Model GMT Master memang dibuat untuk para traveler mostly, walaupun awalnya memang untuk para pilot, biar bisa tahu second time zone dan GMT time zone. Tapi pada akhirnya, para traveler dan bisnismen sangat menyukai model ini sebagai tools untuk mengetahui waktu kedua di kota lain atau negara lain yang berbeda. Nah inilah salah satu alasan kenapa model GMT Master itu sangat digemari dari dulu dari sejak model-model awal sampai dengan sekarang untuk model-model yang barunya. Yang ketiga, not the first but work of genius. Rolex GMT Master bukanlah jam tangan pertama yang punya fitur 24 jam atau AMPM atau dual time. Setahun sebelum kelahirannya, sebuah merk yaitu Glycine udah buat jam tangan dengan fitur AMPM atau dual time kayak gini. Dan jam tangan itu dipakai pertama kali di penerbangan Thai Airways dari Bangkok ke Calcutta. Entah kenapa nggak sepopuler GMT Master yang hadir di era setelahnya. Ada yang bilang karena GMT Master ini menggandeng maskapai yang tepat, yaitu PNM dengan marketing yang masif. Mungkin ada benarnya. Tapi di luar itu, gue justru menilainya lebih ke desain dan perpaduan warnanya yang lebih memikat. Glycine Airman gue nggak bilang jelek, tapi warnanya terlalu konvensional. Sedangkan GMT Master waktu itu bener-bener fresh dengan bezel backlight decolor yang bikin secara tampilan jauh lebih menarik. Selain itu, bezel yang bisa diputar udah sangat populer lebih dulu di Rolex Turn-O-Graph. Jadi kalau menurut gue ada something more genius dari Rolex GMT Master ini secara teknis dan state of design yang bikin jam tangannya bener-bener digemari, diikuti sampai dengan model-model barunya sampai dengan sekarang. Berikutnya yang keempat, very popular by the famous. Sejak awal, Rolex GMT Master udah sangat populer di kalangan para pilot. Ada yang bilang Rolex ini beruntung, jam tangannya dipakai sama orang-orang besar. Tapi kalau menurut gue bukan beruntung. Itu memang murni karena mereka suka jam tangannya. Mereka suka modelnya, modelnya bagus. Dan pertama kali Rolex GMT ini muncul di dunia entertainment adalah di James Bond Movie Goldfinger tahun 1960. Jam tangannya dipakai sama seorang wanita yang merunning Pussy Galore yang bikin GMT Master pertama seri 6542 dikenal sebagai Rolex Pussy Galore. Dan masih banyak orang-orang besar lain yang pakai jam tangan GMT Master, baik itu dari kalangan artis ataupun dari profesi lain dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nggak bisa dipungkiri, digemarinya Rolex GMT Master oleh kalangan selebriti telah berhasil meng-influence orang-orang buat suka jam tangan Rolex GMT juga. Ya, otomatis Rolex GMT Master ini menjadi sebuah ikon yang sangat populer dari dulu sampai dengan sekarang. Dan yang kelima yang terakhir adalah Rolex Inconsistency. Rolex GMT Master adalah model Rolex yang punya banyak banget varian. Dari mulai jenis markernya, luminous dot-nya, warna bezel-nya, jenis movement-nya, dan lain-lain. Evolusi model ini sangat panjang, dan gue pernah bahas di video lama gue soal stage-stage penting evolusi Rolex GMT Master ini. Linknya udah gue taruh di bawah sekali lagi. Kenapa gue bilang Rolex tidak konsisten? Nah ini tolong digarisbawahi, gue nggak bicara upgrade dari model-model GMT Master, baik itu dari movement-nya, maupun dari bezel-inset materialnya. Tapi yang bikin model GMT Master ini banyak dibicarain di kalangan para pencinta jam tangan adalah perbedaan-perbedaan kecil dari sekian banyak variannya. Dan kadang perbedaannya itu kecil banget. Makanya model ini selalu seru buat jadi bahan obrolan di kalangan para pencinta jam tangan atau watch enthusiast, yang bahkan sampai bikin beberapa sebutan-sebutan khusus untuk beberapa varian atau model-model dari GMT Master yang keluar dari sejak dulu. Terus apa aja bro yang lu bilang Rolex ini nggak konsisten? Oke yang pertama, di model generasi pertama aja, yaitu yang referensinya 6542, Rolex udah bikin dua GMT Master yang sama dengan perbedaan yang sangat kecil. Ada yang disebut dengan small loom, berada tahun 1955 sampai dengan tahun 1959, dan ada juga yang disebut dengan big loom plot, yang keluarnya sekitar di kuarter ketiga tahun 1958. Bedanya cuma ukuran marker-markernya doang yang dikasih luminos. Yang lainnya gue bisa bilang sama. Terus lainnya itu dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1959, Rolex juga ngeluarin GMT Master yang gold, modelnya sama 6542, singleton bezel, dan jarumnya bukan Mercedes, tapi malah pakai jarum bergaya Alphahands. Nggak cuma itu, masih juga di generasi pertama, Rolex keluarin 6542 yang tropical dial. Di tahun 1959, yang bezelnya udah diganti dari backlight jadi metal insert atau aluminium insert. Sampai-sampai Rolex pun bikin surat edaran biar customer-customernya nggak bingung. Oke, yang kedua, di generasi kedua pun, yaitu yang model reference-nya 1675, yang keluar sejak tahun 1959, Rolex juga masih berubah-berubah dalam bikin varian GMT Master-nya. Dari mulai dial-nya ada yang gilt dial, ada juga yang made dial, terus dari crown guard-nya, ada yang disebut pointed crown guard, di model 1675 keluaran tahun 1960, ada juga yang crown-nya kayak begini, biasa. Terus ada juga yang disebut dengan 1675 exclamation, 1675 no exclamation, dan ada juga yang disebut dengan 1675 double switch. Bedanya cuma di tulisan di bagian dial paling bawahnya doang. Yang exclamation ada tulisan switch doang, terus yang double switch. Artinya ada tulisan switch, yang sebelahnya ada tulisan T lebih kecil 25, terus ada tulisan switch di bagian dial paling bawahnya. Dan ada juga yang no exclamation, jadi nggak ada tulisan apa-apa di bagian dial paling bawahnya. Oke, masih di model 1675, Rolex bikin yang made dial mark I mulai tahun 1967, yang disebut long E. Kenapa disebut itu? Karena di tulisan Rolex-nya, dari setengah huruf E-nya lebih panjang dari yang sebelumnya. Makanya disebut dengan long E. Terus Rolex juga bikin yang bezel-nya Fuchsia di tahun yang sama, yang juga disebut sebagai Rolex Pink Panther. Berikutnya di tahun 1972, Rolex bikin lagi yang disebut dengan mark II, dengan tulisan Rolex yang lebih tebal. Dan ini sering dibicarakan, karena jarak huruf L dan E di tulisan Rolex-nya, lebih rapat dibandingin dengan jarak dengan huruf yang lain. Terus masuk lagi ke mark III tahun 1975 sampai dengan 1978, yang disebut dengan radial dial small loom plot. Jadi garis-garis menu trackernya lebih panjang sedikit, dan ukuran luminousnya kembali lagi ke seperti awal, dengan ukuran yang kecil, dan ujung jarum JMT-nya pun dikasih warna merah. Ada juga 1675 Blueberry, terus ada juga yang disebut dengan 1675 Mark V, yang mulai keluar tahun 1978. Nah, ini juga beda lagi dari model sebelumnya, walaupun kelihatannya sama. Karena ini tricky banget. Kalau sebelumnya, garis kanan huruf M pada tulisan Master, memotong huruf C di tulisan kronometer di bagian bawahnya. Tapi buat yang Mark V ini beda, garis kanan huruf M malah memotong di antara huruf C dan H di tulisan kronometer yang ada di bawahnya. Sudah gitu huruf O di bagian logo Rolex-nya, itu juga lebih lebar dibanding sama model-model sebelumnya. Dan satu lagi, Lume plots-nya atau Lume-nya, itu jauh lebih cembung dari model-model sebelumnya. Makanya inilah yang disebut dengan Maxi Mark V. Masih juga di model 1675, Rolex bikin lagi model gold dengan brown bezel. Pertama dia bikin yang nggak ada crown guard-nya, terus 5 tahun kemudian dia bikin pakai crown guard. Bener-bener sering banget berubah-berubah. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 adalah transisi GMT Master ganti menjadi GMT Master 2 untuk model 5 digit 16710. Movement-nya udah pakai high beat, 28.800 vibration per hour, dengan fitur quick set. Apa itu quick set? Nanti gue bakal jelasin di belakang. Selain dari yang tadi gue sebutin, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan kecil dari GMT Master di model-model dari awal sampai dengan sekarang. Padahal model reference-nya sama, yang kadang membingungkan, tapi sangat menarik buat jadi obrolan, terutama di kalangan para watch enthusiast, khususnya para pecinta jam tangan Rolex GMT Master. Dan gue yakin ini juga yang jadi alasan kenapa Rolex GMT Master ini begitu digemari. Jadi ketidak konsistenan Rolex dalam mendesain Rolex GMT ini yang selalu berubah, justru bikin model ini jadi banyak diobrolin di kalangan komunitas jam tangan, khususnya para pecinta Rolex. Gue nggak tahu apakah ini adalah strategi khusus dari Rolex, atau memang ini tidak disengaja. Yang pasti itulah faktanya. Banyak sekali perubahan-perubahan kecil, bahkan kecil banget yang membedakan antara GMT Master dengan GMT Master yang lain, bahkan di model reference yang sama. Kalau gue ngeliat dari material bezel insertnya aja, udah tiga kali berubah. Yang pertama adalah pakai bahan plastik backlight, terus ganti pakai aluminium bezel dengan warna yang macem-macem, dan terakhir adalah serachrome atau ceramic bezel buat model-model barunya, seperti salah satunya yang gue pegang ini. Ini adalah GMT Master 2 6 digit dengan model reference 116-710LM, yang mulai keluar tahun 2007, dikategorikan sebagai modern GMT Master dengan maxi case, materialnya berbahan 904L stainless steel. Bagian looknya juga lebih tebel dibandingin sama Rolex GMT Master pendahulunya. Bentuk look yang lebih lebar ini sering banget jadi pro-contra di kalangan para pecinta jam tangan, khususnya Rolex, ada yang suka, ada juga yang enggak. Maxi bezel dengan insert berbahan ceramic, angka-angka di bezelnya diinggraf dengan angka yang lebih lebar dibandingkan dengan Rolex GMT pendahulunya. 24 klik bidirectional rotating bezel, jadi bisa diputar dua arah dengan kualitas yang udah nggak diragukan lagi. Movement yang dipakai adalah kaliber 3186, sebuah modern in-house movement dari Rolex, yang udah men-support GMT dengan fitur quick set. Apa itu quick set? Nah biasanya, setting jarum GMT pada jam tangan pada umumnya adalah setelah setting waktu utama. Contoh di jam tangan Linda Werdelen yang gue pegang ini, misal sekarang adalah jam 10 malam, terus abis itu gue mau setting waktu keduanya, misalkan jam 11. Jadi gue balikin crownnya ke posisi kedua, lalu set waktu keduanya dengan puter crownnya, sampai jarum GMT-nya menunjuk ke posisi angka 11, atau kanya di marker bezel, bukan marker yang dalam. Terus sekarang misalkan tanggal 10, jadi gue tinggal puter sebaliknya, terus cari tanggalnya. Dan selesai. Nah kalau yang Rolex GMT Master ini beda, yang di-set duluan adalah waktu keduanya. Misalkan waktu keduanya adalah jam 11, maka gue harus tarik crownnya ke posisi paling luar, lalu puter sampai ke posisi jarum GMT-nya menunjuk ke jam 11, atau kanya marker di bezel. Terus kalau udah, balikin crownnya ke posisi 2, lalu puter crownnya ke atas, maka yang gerak cuma jarum jamnya doang, kayak gini. Sampai jarum jamnya menunjuk di posisi jam 10. Nah terus setting tanggalnya gimana? Setting tanggalnya adalah dengan memutar jarum jam berulang-ulang, sampai ke tanggal yang diinginkan. Contoh sekarang adalah tanggal 10, maka gue puter crownnya, sehingga jarum jamnya muter. Setiap 24 jam, tanggalnya bergeser. Cara setting kayak gini emang agak ribet, tapi ini bagus buat setting tanggal di waktu AMPM yang tepat. Misalnya sekarang jam 10 siang, dan tanggal 10. Puter crownnya, sampai jarum jamnya menunjuk ke jam 10. Habis itu jangan puter lagi, karena ini adalah jam 10 siang. Kalau jam 10 malam, maka kalian puter lagi, sampai ketemu lagi di angka 10. Teknologi yang gak main-main, walaupun gak semua orang suka, dan membutuhkan maintenance juga service yang tidak murah. Di video ini, gue gak akan bicara kualitasnya lagi, karena udah sering banget gue bahas di video-video lama gue soal Rolex, yang pasti ini adalah model Rolex salah satu dambaan gue, walaupun bukan model yang ini. Gue lebih suka model yang vintage GMT Master. Sampai kalau ada rejeki, gue pasti akan beli. Oke bro, gue rasa itu aja video gue hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Masih banyak banget hal-hal yang gue gak bisa cover, kalau gue ngomongin jam tangan GMT Master yang satu ini. Terlalu banyak hal menarik yang bisa gue bahas berikutnya. Sekali lagi thanks buat Mas Hilman pribadi, yang udah berbaik hati minjemin Rolex ini, juga jam tangan Linda Wardeling yang ini, buat dibahas di Horologi Story. Jadi thanks banget, dan sukses terus buat Mas Hilman. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share video gue, atau share di social media kalian. Dan feel free buat subscribe, kalau kalian adalah para pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.